Ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan tentunya jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang tahu kalau Bali ini sudah ini kalau ke kanan kita ke Pura Uluwatu teman-teman bisa teman-teman ya jadi truknya di situ, akhirnya yang dari arah kita terhambat lama sih, nantilah saya buatin lagi ya jadi gratis di belakangnya Discovery Mall oke halo teman-teman, kembali lagi dengan channel yang upload video di Bali setiap hari dan kali ini kita akan motoran melihat suasana di jalan Labuan Said ya teman-teman ya jadi di sini kalau teman-teman mau ke Pantai Suluban di sini tinggal belok ke kiri nih teman-teman ya waktu ini sudah saya buatin untuk Pantai Suluban nanti saya buatin lagi lah teman-teman ya untuk video yang terbaru di Pantai Suluban dan kali ini kita gas dulu kita akan melihat suasana di jalannya dulu jadi di sini tuh terkenal dengan kawasan yang cukup rame teman-teman ya dan banyak wisatawan nah seperti apa untuk situasinya? ikutin terus video ini sampai selesai oke kita pelan-pelan selalu tambahkan keselamatan ya teman-teman dan saling menghargai sesama pengguna jalan jadi di jalan Labuan Said ini kenapa saya update biar teman-teman tahu nih siapa tahu kan teman-teman dalam waktu dekat ada yang liburan ke Bali dan mungkin mau jalan-jalan di Pantai sekitar sini atau mau ke Pura Uluwatu nah kalau mau ke Pura Uluwatu juga bisa lewat sini teman-teman ya jalan Labuan Said di sini juga banyak kafe-kafe yang cukup asik dan apa ya bisa dibilang kafe-kafenya itu instagramable ya teman-teman ya di sini terkenal dengan kawasan yang cukup populer banyak turis-turis mancanegara atau bule-bule nih teman-teman oke kita gas terus nah ini bulenya sedang berbelanja nih jadi di sini tuh rame bule ya teman-teman ya atau banyak turis-turis yang tinggal di sekitar sini ketika liburan di Bali dan mereka tuh kadang tinggal di sini cukup lama juga ada yang sebulan, dua bulan dan ada yang tiga bulan dan banyak lah teman-teman ya macem-macem di sini tuh deket dengan pantai ini pantai Padang-Padang dan juga deket dengan pantai Suluban tadi tuh kita menghati pantai Suluban ya dan juga deket dengan Pura Uluwatu ataupun pantai Nyang-Nyang nih teman-teman buat yang penasaran untuk pantai-pantai di sekitar sini di sini silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman nanti akan saya buatin untuk videonya kalau teman-teman penasaran nih untuk suasana-suasana di sekitar sini silahkan ditulis di kolom komentar nih teman-teman nah di sini rame juga nih jadi cafe-cafe atau restoran yang ada di sini itu banyak turis-turis ya teman-teman atau banyak bule-bule nih rame semualah di sini tuh teman-teman dan untuk ojek online pun juga banyak di sini jadi jangan khawatir kalau teman-teman misalkan nih mau cari makanan atau nggak bawa motor di sekitar sini bisa naik ojek online nah ini mau dibangun apa ya ini teman-teman ya jadi di sini memang sudah banyak pembangunan ya nah ini teman-teman sepertinya pertokohan ya mungkin mau dibangun ruku-ruku banyak gitu ya mungkin oke kita gas dulu jalannya najak jadi di jalan Labuan Syed dan di sini itu ya teman-teman ya jalurnya tuh naik turun-naik turun nih teman-teman jadi tetap selalu hati-hati dan di sini juga banyak bule-bule yang naik motor ya bule-bule yang naik motor karena di sini tuh banyak tempat untuk saya motor teman-teman kalau mau saya motor tuh gampang sekali di sini ya oke kita gas mungkin ada yang kangen nih dengan suasana di kawasan Ulu Matu nih teman-teman ya pas banget nemuin channel ini karena di channel ini upload video di Bali setiap hari di beberapa tempat wisata ya pokoknya akan kita update lah nah itu teman-teman dari sini lautnya sudah terlihat itu pantai padang-padang ya jadi kalau teman-teman mau ke pantai padang-padang itu deket dari sini pantai padang-padang itu rame terus teman-teman biasanya rame kalau jam segini sih sore-sore seperti ini gak begitu rame sih teman-teman ya justru kalau di pantai padang-padang itu rame nya mulai dari jam 10 pagi nah jam 10 pagi sampai ya sampai siang sampai jam 3an itu baru teman-teman ya kalau jam 4-5 seperti sekarang ini sudah mulai sepi sih ya masih banyak juga tapi gak seramai jam-jam 10-11 teman-teman kita bisa ngintip juga kok dari sini nih kita ngintip dari jembatan sini ya jadi di jembatan sini kita bisa mengintip pantai padang-padang atau pantai Labuan Said nah itu teman-teman ya kita bisa lihat dari sini cuman kalau dari sini gak begitu rame ya untuk pantainya teman-teman ya gak seramai jam 10-11 kalau jam 10-11 itu full teman-teman ya untuk pantainya ya semoga video ini bisa bermanfaat nah ini cukup rame teman-teman disini untuk lalu lintasnya sendiri oke kita gas jadi banyak bule-bule juga yang mungkin mau ke pantainya jadi lihat dulu disini apakah masih rame mungkin ya disini ada ojek online juga nih teman-teman ada gojek ada grab jadi banyak apa ya transportasi ya teman-teman ya disini jadi sekarang boleh nih pesen disini teman-teman ya nah ini ya itu ada mobil VW ya saya pengen tuh oke kita gas terus gas seperti ini jalurnya naik turun naik turun nih teman-teman ya nah itu banyak turis-turis disini ya berbelanja jalan-jalan ya di restoran-restoran disini jadi disini tuh untuk jarak restoran-restorannya tuh cukup lumayan deket-deket ya nih kiri ada nih kanan ada di sebelahnya juga ada nih teman-teman ya jadi jaraknya tuh deket-deket makanya disini banyak turis-turis turis atau mancanegara turis-turis mancanegara tuh jalan kaki disekitar sini teman-teman mungkin lebih asik jalan kaki ya kalau disini nah ini habis rufinnya ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan tentunya jangan lupa untuk di share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang tahu kalau Bali ini sudah ramai wisatawan oh ini dibongkar nih ya mungkin direnovasi lagi ya di rebranding lah teman-teman karena dulu itu restoran yang cukup rame juga disana oke teman-teman nah ini ini banyak ojek online disini ya jadi jangan khawatir kalau teman-teman gak bawa motor atau mungkin ini ya mau pesen makanan kan bisa tuh pesen lewat go food atau grab food ya teman-teman atau sopifood ya itu yang viral oke nah ini baru jadi nih renovasinya tentunya jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk di share dan yang belum klik tombol like ya dibantu nih klik tombol like ya teman-teman oke kita masih lanjut nah disini juga rame nih ada bilabong ini teman-teman ya ini ke kiri itu banyak vila disana teman-teman itu juga bisa menuju ke pantai sih kalau ke kiri tadi disini tuh apa ya suasananya apa ya shadow lah teman-teman disini tuh ini baru tuh masih tutup ini breakfast lunch dinner di sebelah kanan restorannya tadi ya oh ini ada warungan nih warung apa tadi itu ya oke disini kita nanjak nih teman-teman waduh pas nanjak berhenti nih oke ini cuaca panas-panas mendung gimana gitu teman-teman ya kita gas terus nih nah ini bule-bule ini ya semoga yang kangen bisa terobatin nih kangennya teman-teman disini kita gas dulu ya ini nanjaknya cukup jauh nih cukup panjang untuk nanjaknya jadi kita gas dulu ini teman-teman ya ini nanjaknya cukup panjang sekali soalnya sampai ke atas itu yang sering ke rumah tuh pasti tau nih yang sering lewat sini siapa nih mungkin teman-teman kalau liburan ke Bali main ke pantai Suluban atau pantai padang padang tadi tuh ya teman-teman ini nanjaknya cukup panjang sekali bisa terlihat sendiri ya teman-teman ya nah dan disini tuh di depan masih nanjak lagi tuh sampai ke atas oke kita gas nah kita gas lagi nih teman-teman ya jadi beginilah situasi suasana dulu waktu Bali oke nah nanjaknya sudah selesai nih teman-teman ya jadi cukup lumayan juga tadi nanjaknya itu tadi kalau berboncengan kalau motornya kurang fit agak gimana gitu ya jadi motornya harus fit teman-teman wah ini di sebelah kanan disewakan itu udah ada tulisannya disewakan ya ya pasti laku cepat kalau disini teman-teman oke kita masih lanjut wah ini mau dibangun lagi nih nah kalau teman-teman lihat di Canggu itu juga sudah banyak sekali pembangunan ya di Canggu Bali teman-teman ini ada pizza nih nah itu di sebelah kanan jadi restoran-restoran itu cukup banyak juga disini untuk warung-warung ada juga sih beberapa ya warung-warung tapi banyakan restorannya disini teman-teman ini ada gorengan oke ini nanjak lagi tapi sedikit sini nanjaknya nih ini apa ini ini laundry kalau ini bangunan lagi nih teman-teman waktu ini saya ke Ubud ya Ubud Bali itu rame banget teman-teman yang penasaran untuk suasana di Ubud silahkan di cek videonya ada di bawah-bawah video ini teman-teman waktu di Ubud itu rame banget waktu teman-temarin ini oke nah kalau disini jalannya masih sih naik turun tapi sudah nggak setajam tadi ya naik turunnya teman-teman tadi tuh naiknya cukup apa panjang sekali jadi tanjakannya cukup panjang ini guli-guli ini banyak yang show motor ya disini teman-teman ini ada toko-toko teman-teman ya wah di depan sini sudah mulai agak sedikit crowded ya teman-teman di depan sini ini kalau ke kanan kita ke Pura Uluwatu teman-teman bisa kembali ke jembatan awal kita bikin video tadi ya ini kalau ke kanan itu dan kalau teman-teman mau ke Pantai Suluban atau ke Pura Uluwatu bisa ke kanan aja tadi teman-teman ya karena disana itu untuk jalurnya nggak se ekstrim yang kita lewatin barusan kalau yang kita lewatin ini tadi kan naik turunnya cukup lumayan teman-teman ini ada luar kofi nih di sebelah kiri nih wah disini sedikit macet nih teman-teman oh sebenarnya ini ada truk yang mobil atau gimana nih itu di depan teman-teman ya jadi truknya disitu akhirnya dari arah kita terhambat ya kalau saya nggak apa-apa saya kan nggak buru-buru oh itu truknya mau mundur oh mau mundur truknya itu mau nurunin oh itu pembangunan disana itu ya jadi kita kalau masukin jalan raya Uluwatu Bali ya cukup lumayan panjang juga rute kita tadi ya ini warung disini sudah mulai banyak warung sih disini oh ini bus biasanya kalau ada bus-bus pariwisata besar-besar atau study tour ya dari sini itu biasanya mereka mau ke Pura Uluwatu teman-teman ya mungkin biasanya nonton pertunjukan tari kecak seperti itu kalau teman-teman mau nonton tari kecak itu ada juga di Discovery Mall setiap hari Kamis itu gratis teman-teman waktu ini sudah saya buatin videonya tapi sudah lama sih nantilah saya buatin lagi ya jadi gratis di belakangnya Discovery Mall nah ini yang dari arah kita ini nggak begitu macet nggak macet sih bisa dibilang yang dari arah depan menuju ke Pura Uluwatu lah ya bisa dikatakan itu sedikit macet teman-teman atau merayap lah bisa dikatakan oke nah di belakang kiri-kiri tani cafe-cafe ya beginilah teman-teman itu ada nasi goreng mikroba bulinya tuh ke warung nasi goreng tadi ya asik nah disini sudah banyak warung-warung ya teman-teman disini warung-warung itu banyak sekali disini sekarang ini ada cuci motor, mobil dan oke lah teman-teman sampai sini dulu ya untuk videonya terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat jangan lupa untuk di share sebanyak-banyaknya dan share juga ke sosial media ya teman-teman kalau di share ke Instagram jangan lupa nih di follow Instagram saya juga nih atau TikTok ya jangan lupa di tag nih kalau di share oke sampai sini dulu terima kasih banyak semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada dan salam sejahtera buat semuanya terima kasih selamat menikmati terima kasih